Intro Masih di stand up comedy battle of Amin Jadi kita masih dalam merayakan hari kemerdekaan Indonesia yang ke 70 Hari ini temanya spesial yaitu tentang kemerdekaan Nah tadi sudah ada 4 orang komik Yang udah dewasa Tapi kelakuan masih kayak anak kecil tadi ya Masukin paku udah lembut lo gak bisa-bisa Cuman udah pemenangnya tadi Sekarang kita akan panggil komik pertama yang akan tampil disini Ini dari Bogor nih Dari Bogor langsung aja kita sambut Tepuk tangan yang meriah untuk Ridwan Remen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya gue Gue pengen cerita dulu Senang banget bisa akhirnya melewati bulan Ramadan yang sangat banyak banget godaannya Karena terus terang Ramadan tahun ini tuh banyak banget godaannya Gue pernah gitu siang-siang ya gue lagi puasa Nahan lapar diangkot gue ketemu sama ibu-ibu Lagi nyusuin anaknya Coba lu bayangin gimana perasaan gue Siang-siang lagi aus-ausnya disuguhi pemandangan bocah kecil lagi nge*** susu langsung dari sumbernya itu kan Bikin gue jadi serba salah gitu Mau negor gak enak Mau ikutan belum magri Terus teman-teman kosan gue juga pas lagi puasa kagak ada yang puasa Makan minum siang-siang seenaknya depan gue Ngeselin Dan ngeselinnya lagi pernah gitu Siang-siang gue lagi lapar-laparnya Dia malah minta beli nasi Bukan beli nasi dong Dih kata gue lu yang gak puasa kenapa gue yang belanja Katanya gue maluan sama tukang warteg Kata gue malu sama tukang warteg Malu sama Allah Kan yang bakal nanya amal baik lu tuh Allah Emangnya tukang warteg Tukang warteg mah gak bakal nanya amal lu paling nanya mau pake kuah mas Gitu paling gak bakal nanya amal Tapi biar bagaimanapun gue seneng gue bisa ngerasain bulan puasa Mudah-mudahan tahun depan bisa puasa lagi amin ya Terus apalagi ya Ngomongin tujuh belasan Kita ngomongin tujuh belasan Kalau di kampung gue suka ada lomba-lomba Cuman gue waktu kecil sering ikutan lomba gak pernah menang Kayak tadi tuh lomba masukin pagu ke botol tuh waktu kecil gue ikutan gak pernah menang Gue masukin pakunya gak masuk-masuk Gue liat botolnya botol impusan Gue protes gue sama Paditia kata gue Gimana ini botol impusan susah masukinnya Terus tadi ah elah manja lu Bukan masalah manja ini lobangnya kecil Jangankan paku semut aja kalau masuk OCD dulu ini kayaknya Lobangnya kecil Terus gue pernah gigi gue patah gara-gara ikut lomba makan kerupuk Ini gara-gara Paditia juga yang salah Bikin lomba kerupuk sama kaleng-kalengnya Terus gue pernah juga ikut balap karung Gak menang juga gue Ini mah gara-garanya gue sih Kan kalau yang lain tuh balap karung lari Masuk karung lari lagi Kalau gue gak Gue lari masuk karung terus rapat Karena yang gue masukin karung taruna Banyak yang salah mengartikan kemerdekaan gitu hari kemerdekaan Kan harusnya hari kemerdekaan itu dijadikan hari peringatan Harusnya kita mengenang sedih gitu ya Ini mah malah dijadikan hari perayaan Malah seneng-seneng malah bikin lomba-lomba gak jelas Udah gak jelas waktu kecil gue ikutan lagi Tapi waktu kecil pas udah gede mah gue udah gak pernah ikutan Seringnya jadi panitia Iya gak ikutan jadi panitia Biasanya gue kalau jadi panitia itu Ngurusin pohon pinang Itu gue 3 tahun berturut-turut ngurusin pohon pinang aja Saking seringnya ngurusin pohon pinang Pacar gue sampai komplain Ah pohon melulu di pinang aku kapan? Terus kata gue oh neng mau dipin Sini abang kasih oli Kasih bendera Tanjat Terus ada juga yang bilang ya hari kemerdekaan itu sebagai hari ulang tahun Indonesia Menurut gue di Indonesia nih ya ulang tahun itu lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya Yang ulang tahun orang Indonesia pasti banyak gak enaknya Kayak gue kemarin belum lama ini juga ulang tahun Alhamdulillah ada yang ngasih kado Meskipun yang beli gue sendiri Gue mah gitu orangnya gak mau nyusahin kan Tapi gak enaknya nih ya pas gue lagi ulang tahun itu orang-orang yang kenal sama gue pada minta traktir Gak enak banget Mending kalau kenalnya udah lama Ini mah kadang ada yang baru kenal sehari udah minta traktir Kan ngeselin Wan ulang tahun ya Traktiran dong Lah kontribusi lu di hidup Gue apa n**** Baru kenal sehari udah minta traktir Ini kan aneh Sama anehnya kayak pemain bola Baru pemanasan udah selebrasi Ini apa lagi Terus gue juga kadang suka sebel gitu Kalau lagi ulang tahun tuh kita kadang dijadiin bahan bulian Iya gak Pena liat dong lu Ada orang ulang tahun dilemparin telur Lemparin terigu Nanti lama-lama dilemparin mentega Jadi orang ulang tahun bukan jadi senang malah jadi adonan Tapi itu masih belum seberapa Yang part waktu jaman gue sekolah Temen gue ada yang ulang tahun selain dilemparin telur sama terigu Dia juga dilemparin air comberan Jadi pulang sekolah tuh badannya kotor, dekil, bau Kayak orang gila Cuma gara-gara itu gue jadi sehujun ya Jangan-jangan orang gila yang sering gue liat di pinggir jalan Itu dia gak gila Mungkin lagi ulang tahun aja gitu Iya kan? Lu gak ada yang tau kan? Makanya sekali-kali nih lu kalau liat orang gila jalan Coba tanya dah Iseng aja gitu Ada orang gila nih lewat lu tanya Bang ulang tahun ya? Traktiran dong Tapi yaudah mudah-mudahan nih Indonesia di umur yang ke-70 tahun ini bisa lebih baik lagi ya Amin ya Nama gue Ridwan, terima kasih Aku tangan sekali lagi untuk Ridwan Reme Dan nanti setelah Ridwan akan ada komik berikutnya Jangan kemana-mana tetap saksikan terus Stand Up Comedy Battle of Paris Lu pernah ngerti gak ada anak muda naik motor dengerin lagu 17 Agustus Gak ada kan? Lagu apa Indonesia Raya? Gak ada Karena bahaya juga sih Naik motor dengerin lagu Indonesia Raya itu bahaya Lagi denger Indonesia Turun format